Jalan Wakil Gubernur Jotim nomor urut 1, Emil Dardak, mengawali safari kampanyenya hari ini dengan mengunjungi pasar tradisional lawang Kabupaten Malang. Di sini, Emil dan istrinya Arumi Bacin berdialog langsung dengan warga dan pedagang. Didampingi puluhan orang pendukungnya, pasangan cakup Kofifa Indar Parawansat tiba di pelataran pasar tradisional lawang Kabupaten Malang selasa pagi. Bagi Emil, pasar lawang yang lokasinya berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan ini memiliki nilai historis dan ekonomis tinggi. Sebagai pasar penghubung antar dua kabupaten, pasar tradisional lawang menjadi jujukan utama warga dan pedagang dalam bertransaksi barang kebutuhan pokok, sayuran, buah, dan barang, dan barang kebutuhan sehari-hari lainnya. Perputaran uang di pasar ini pun dipercaya memberikan efek positif bagi para penggunanya, termasuk warga sekitar. Hanya saja tingginya tingkat kemacetan yang terjadi di kawasan ini, terutama di musim akhir pekan dan libur panjang lainnya, kerap memberikan dampak negatif bagi pelaku usaha dan warga yang hidup di kawasan pasar lawang. Emil menyebut nantinya bakal dibangun jalan alternatif termasuk jalan tembus pemecah kemacetan yang menghubungkan kota Malang dan Surabaya. Bagi Emil, keberadaan pasar tradisional wajib dilestarikan. Sebagian warga lebih nyaman belanja di pasar tradisional, karena selain harga lebih murah dan dapat ditawar, keberagaman barang yang ditawarkan lebih bervariatif dan lengkap dibandingkan pasar modern. Di samping itu, demi menjaga kelangsungan hidup pasar tradisional, duet Kofifah Emil nantinya bakal melakukan pembatasan ketat terkait keberadaan pasar dan toko modern. Selain jarak antar toko dan terpisah dengan pasar tradisional, barang dagangan yang ada di dalamnya serta harga jualnya juga wajib dibedakan. Pasar tradisional ini sebenarnya konsepnya adalah pasar yang berpihak kepada pelaku ekonomi kecil. Karena apa? Karena mereka dengan modal yang terbatas bisa fokus spesialisasi dan bagi-bagi rezeki. Tidak satu tempat jualan segala macam, tapi misalnya ada bakul ikan, ada bakul peras, ada bakul sayur, bakul sayurnya juga macam-macam. Dan ini adalah contoh bahwa ekonomi berbasis kerakyatan itu, setiap pelaku usaha kecil itu bisa punya tempat. Nah, sekarang tentunya bagaimana kehadiran pemerintah. Di sinilah kita tidak bisa berhitung untuk rugi. Tapi ini menjadi tempat untuk menggerakkan perekonomian rakyat. Jadi kita mencoba bagaimana dari hari ke hari pasar tradisional atau kita sebut sebagai pasar rakyat ini menjadi semakin nyaman untuk dikunjungi oleh para pembeli. Itulah yang menjadi harapan kita. Dan tentunya kita lihat pasar lawang ini, kapasitas ini pun lagi tidak rame. Sudah sampai keluar-luar, apalagi pas lagi rame. Nah, memang perlu dipertimbangkan bagaimana saya kenal baik dengan Pak Badi dan saya dengar kabarnya sudah akan ada pembenahan di sisi sebelah barat ya. Selain pasar lawang, ambil dadak di Jawa Tualkan bakal mengunjungi sejumlah sentra industri kecil, tempe sanan, berdialog dengan pedagang pasar besar kota Malang, bertemu pedagang kaki lima di alun-alun kota Batu, serta silaturahmi dengan jamaah muslimat NU di kota Batu. Dari Kabupaten Malang, Ahmad Amin melaporkan. Terima kasih telah menonton!